selamat datang di yoga with linda tv channel namaste pada sesi kelas kali ini saya akan membagikan yoga untuk melancarkan sirkulasi darah inhale angkat kedua lengan ke atas exhale turunkan kembali kedua lengan tarik nafas yang dalam kembali angkat kedua lengan ke atas uang nafas panjang turunkan kembali kedua lengan inhale angkat dan exhale turunkan kepala ke sisi kiri rasakan pergangan di leher sisi kanan tarik nafas dan buang nafas sekarang turunkan kepala ke sisi kanan bahu kiri tetap turun rasakan pergangan di leher sisi kiri satukan jempol di bawah dagu tarik nafas angkat kepala ke atas sekarang kita merasakan adanya pergangan di leher depan hingga ke bagian dada depan dan exhale dagu ke dada rasakan tangan pergangan di leher bagian belakang hingga ke otot trapesiusnya buka kedua tangan di posisi 90 derajat seperti ini inhale tarik kedua siku ke belakang exhale tempelkan kedua siku ke depan inhale dada ke depan exhale dada turun tarik nafas kembali buka dadanya buang nafas punggung melengkung perut masuk tarik nafas buka lagi buang nafas satukan sikunya di depan inhale buka ke samping exhale tutup kembali tarik nafas buka buang nafas tutup inhale exhale tarik nafas kembali buang nafas panjang dorong lagi sikunya ke belakang satukan sikunya di depan ambil nafas dalam buang nafas panjang letakkan tangannya di depan kita ke posisi table kemudian luruskan telapak kakinya yang kiri ke samping inhale tangan kiri angkat dan exhale masukkan di bawah tangan kanannya tangan kanan lurusin ke depan tekan kuat tangan inhale tegakkan tubuh mundurin kedua tangan tegakkan kembali tubuhnya tarik nafas angkat kedua lengan buang nafas tangan kiri di pergelangan kaki kiri tangan kanan tarik ke samping putar lagi bahu kanannya ke belakang tarik nafas yang dalam buang nafasnya yang panjang rasakan pergangan di pinggang sisi kanan inhale tegakkan tubuh exhale turunkan tangan tangan kanan tangan kiri angkat ke atas dan angkat kaki kiri ke samping turunkan kembali kaki dan kita kembali ke posisi table sekarang kita akan change side ganti sisi yang yang satunya luruskan kaki kanan inhale angkat tangan kanan exhale sekarang letakkan bahu kanan pipi kanan ke matras tangannya yang kiri lurusin aja di depan rasakan pergangan pada area bahu sisi luar sebelah kanan tekan kuat tangan ke lantai inhale tegakkan tubuh tegakkan tubuhnya dan angkat kedua lengan tangan ke atas tarik nafas buang nafas tangannya yang kanan taruh di atas tulang kering tangan kiri tarik panjangin ke samping rasakan pergangan pada sisi pinggang kiri inhale tegakkan tubuh dan exhale turunkan tangan kiri tangan kanan tarik panjang ke atas dan angkat kaki kanannya untuk nafas sesuaikan saja dengan irama nafas anda masing-masing tarik nafas yang dalam dan buang nafasnya yang panjang kembalikan lagi di posisi table inhale kita ke ko push exhale child push inhale nungging kembali exhale turunkan bokongnya di child push inhale bungung melengkung pandangan pandangan lihat ke depan ko push exhale bokong turun child push tarik nafas buang nafas inhale bungungnya melengkung kembali perut turun pandangan lihat ke depan exhale di child push tarik nafas buang nafas buang nafas kembalikan ke posisi table tarik nafas yang dalam dan buang nafas angkat bokong kita ke adu muka suana sana dari sini silahkan seperti berjalan di tempat tekan kuat tumit dan tumit yang satunya jinjit tarik nafas buang nafas rasakan pergangan yang terjadi pada otot bokong anda juga pada area hamstring dan juga otot petis inhale jinjit exhale tekan tumit tarik nafas angkat kaki kanan buang nafas turunkan kaki kanan ke depan turunkan lutut kirinya ke matras inhale angkat kedua lengan exhale exhale turunkan ke depan inhale buka dada exhale kembalikan ke depan inhale buka dadanya exhale bawa ke depan tarik nafas buang nafas inhale exhale tarik nafas dalam buang nafas panjang inhale angkat tangannya yang kanan ke atas panjangkan seluruh tulang belakangnya buang nafas panjang tarik nafas kembali yang dalam hebuskan nafasnya juga yang lebih panjang exhale turunkan tangan ke matras kembalikan ke posisi table inhale dan exhale dorong bokong tinggi ke atas tarik nafas buang nafas regangkan kembali bagian bokong regangkan kembali otot-otot di bokong dan di area kaki belakang inhale three leg dog kiri dan exhale turunkan kaki ke depan turunkan lutut kanan ke matras inhale angkat kedua lengan ke atas exhale turunkan tangan ke depan inhale buka kedua lengan ke samping exhale kembalikan ke depan tarik nafas buka dadanya buang nafas kembali tangan ke depan inhale exhale tarik nafas dalam buang nafas panjang tarik nafas kembali buang nafas turunkan tangan kanan inhale angkat tangannya yang kiri ke atas kembali panjangkan seluruh tulang belakang kita tetap fokus juga pada nafasnya turunkan kembali tangan kiri ke lantai kembali ke posisi table dari sini kita akan berbaring terentang luruskan kakinya yang kiri dan peluk lutut kanannya dekatkan lutut ke deda paha ke perut dua jari tangannya yang kanan kaitkan ke jempol kaki kanan dan dorong lutut kanan ke bawah telapak kaki kanannya menghadap ke atas kita lakukan half happy baby pose rasakan di area hips anda semakin terbuka kedua bahu tetap usahakan turun jadi bahunya yang kanan tidak terangkat tetap tekan ke lantai dan release peluk kembali lutut kanannya tarik nafas dan buang nafas turunkan lutut kanan ke kiri buka tangan kanan ke samping kembali jaga kedua bahu baik kanan dan kiri tetap menempel di lantai inhale kembalikan lagi lutut kanan ke atas exhale luruskan kaki kanan sekarang peluk lutut kirinya dekatkan lutut kiri ke dada dua jari tangan kiri kaitkan ke jempol kaki kiri dan dorong lutut kiri ke bawah telapak kaki kirinya menghadap ke atas kita kembali ke posisi half happy baby pose tarik nafas yang dalam dan hemuskan nafas yang panjang kembali peluk kaki kirinya tarik nafas tarik nafas dan buang nafas turunkan lutut kiri ke sisi kanan buka tangan kiri ke samping pandangan lihat ke sisi kiri inhale kembalikan ke tengah dan sekarang peluk kedua lututnya luruskan kedua lututnya luruskan kedua lututnya kita akan bertahan beberapa nafas di posisi viparita karani merasakan sirkulasi aliran darah di kaki kita saat ini menjadi lebih lancar dengan posisi kaki berada di atas tetaplah bersama dengan nafas inhale yang dalam dan exhale yang lebih panjang di posisi viparita karani ini anda boleh letakkan kaki nempel di tembok atau di lemari atau di atas kursi tarik nafas yang dalam dan buang nafas baringkan tubuh ke sisi kanan jadikan lengan kanan sebagai bantalan kepala dan mulai tekan kuat kedua tangan ke lantai tegakkan tubuh silahkan kembali duduk pada posisi kaki bersila sekian kelas yoga pada sesi kali ini bila ada request silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini nantikan video-video yang berikutnya terima kasih dan namaste sampai jumpa kembali terima kasih terima kasih terima kasih